Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan menjawab komentar dari dari para Farida ya untuk tutor radionya dan untuk latifah untuk cara setting jamnya nah sebenarnya hampir sama dengan yang brand handripper untuk akom ini berhubung yang handripper udah saya kasih ke saudara jadi saya kasih tutorialnya menggunakan speaker bluetooth yang aktif akom A5 ya Nah caranya itu gampang banget yang pertama untuk cara setting alarmnya di sini ada beberapa tombol teman teman bisa lihat di situ ada tombol set ya Nah tombol set ini artinya setan ya kepanjangannya bercanda-bercanda itu setting kita tekan aja tombol setting ini kita tekan ya tombol settingnya nah ini untuk atur jamnya tuh ini jamnya ini alarmnya tuh follow tuh jam alarm alarm 1 alarm 2 jadi kalau udah kalau udah menuju ke alarm tekan tombol settingnya nah ini alarmnya tinggal kita atur nanti dia di jam berapa hidupnya nih terus untuk antur jamnya di sini ada ada tombol 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 plus ada tombol minus kita tekan aja misalnya jam 7 ya tekan tombol setting lagi terus sampai dia sampai dia kira-kiranya udah pas di jam 7 alarmnya kita tahan tombol settingnya udah berarti jadi dia akan hidup di jam 7 alarmnya tuh ya jam 7 alarm 1 jam 7 alarm 1 sama alarm 2 nya sama-sama jam 7 ya terserah kalian sih mau di jam berapa Oke paham ya untuk di setting alarmnya kalau untuk setting radionya kita harus pasang antena ini ada tombol M M itu modar ya bukan-bukan artinya mode mode kita tekan nah itu dia Bluetooth Bluetooth mood gitu terus kalau kita tekan lagi nah ini radionya kita harus pasang antena nih kalau 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 radio mood kita colokan kabel USB ke ininya nih ke port chargerannya nih biar suaranya jernih nah untuk searching searching ininya searching channelnya gimana sih untuk searching channelnya kita tahan nah tekan tombol ini nih ini namanya tombol on off kalau dia koma 5 set tuh dia akan secara otomatis searching channel radionya itu channel berapa nih sekarang channel 4 nanti channel 5 itu dia akan secara otomatis menyimpan channel channelnya ya sampai dia selesai biarin aja tuh nah kalau untuk ini kan yang diputar channel 1 kalau kita mau pindah ke channel berikutnya tahan tombol ini nih tahan tombol volume nya kita tahan tuh udah pindah ke channel 2 kita pindah lagi channel tuh channel 3 nah channel 4 kalau kita nggak tahan tombol ini tombol plus ini maka dia akan ngatur volume gitu nah oke ya mantap ya gampang lah ini mah gampang gampang banget oke segitu aja tutorialnya semoga bermanfaat oke terima kasih udah nonton jangan lupa di subscribe semoga berhasil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barkatuh abone lain bay lim